Saudara, meski pemerintah daerah belum mengizinkan pembukaan sekolah di Provinsi Gorontalo, sejumlah orang tua siswa mulai memburu perlengkapan sekolah. Salah satu pedagang di Pasar Mingguan Moodu, Kota Gorontalo, mengaku pembelian perlengkapan sekolah di masa pandemi mengalami peningkatan dari biasanya. Masih masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi Gorontalo hingga saat ini belum mengizinkan pembukaan sekolah atau belajar secara tatap muka. Namun demikian, sejumlah orang tua siswa mulai memburu perlengkapan sekolah, mulai dari tas sekolah, sepatu, dan seragam. Sudah ada informasi dari pemerintah untuk masuk sekolah anak-anak? Ada. Sudah ada. Kapan renyan? Belum lagi. Masih lagi? Ya. Yang dipersiapkan apa-apa untuk masuk sekolah? Suma tas, dengan sepatu. Anak kelas berapa, Bu? Kelas 2 SMP. SMP? Ya. Sudah mau rencana belum ada ya? Belum ada. Tapi semua mempersiapkan? Semua, ya. Salah satu pedagang di Pasar Mingguan Moodu, Kota Gorontalo, mengaku penjualan perlengkapan sekolah di masa pandemi mulai mengalami peningkatan. Sejak pemberlakuan new normal, penjualan perlengkapan sekolah mengalami peningkatan sekitar 20% dari biasanya. Ada peningkatan atau gimana? Ada perkembangan sedikit, karena sebenarnya kalau iya kebiasaannya, kalau dengan suasana begini memang sudah dipunya oras, cuma karena ini masih mengingat bahwa masyarakat kan masih segan-segan, jangan sampai ini anak-anak sekolah belum jadi lagi. Karena masyarakat sekarang menunggu ketegasan dari pihak pemerintah, bahwa kapan sebenarnya mereka akan sekolah. Tapi penjualan ada peningkatan? Penjualan sebenarnya ada perkembangan sedikit, karena mereka kan sudah mempersiapkan. Banyaknya orang tua murid memburu perlengkapan sekolah, membuat mereka tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sejumlah orang tua murid yang terdiri dari ibu-ibu ini tidak lagi menjaga jarak. Ada yang membawa anak kecil, dan ada pula yang tidak menggunakan masker. Tim Liputan Kompas TV, Korontalo